Ya kembali lagi di channel saya, kali ini saya akan mempraktekkan cara pemasangan dari deskamp merek 70my tipenya ini A800S yang saya pakai dua kamera, kamera satu yang untuk ke depan, kamera satunya untuk belakang nanti saya tunjukin bagaimana cara pemasangannya pertama-tama nanti kita bongkar bagian sini dulu nih kita buka lacinya, untuk membuka lacinya nanti kita tekan nih, tekan ke dalam bagian sini sama sininya nah bentar, agak dia sedikit alot ya, nah bentar dulu oke, telah jadi seperti ini nah saya menggunakan, bukan ke USB untuk powernya sendiri tapi saya langsung masuk ke screen ini karena kamera ini kan punya fitur saat dia parkir terus ke senggol atau kena benturan itu kameranya nyala otomatis jadi harus instalasinya ke sini, ke screen kayak gini ini kabelnya, nanti saya kasih tau mana ACC dan mana untuk DCC-nya dan untuk masanya di sini nah instalasi kabelnya nanti dari sini ke sini nih masuk ke sini untuk kamera belakang dia nanti ke sini kamera, untuk kabel yang ke powernya dari sini ke sini nih saya buka bagian sini disini hati-hati nih ada airbagnya jangan sampai mengintervensi airbag amit-amit ya pengennya sih jangan sampai airbag itu jangan sampai kepake nah masuk ke sini terus ke sini nih kabelnya oke, untuk kabel-kabel ke belakangnya kemana nih? kamera belakangnya nah kamera belakangnya ini ke sini nih kabel-kabelnya kita tinggal buka sini aja bagian karetnya nanti seperti ini nah saya mengambil jarur ke sini sampai ke sana tuh oke, saya tunjukin ya sampai sini nih ini dari jarur sini, kabelnya sini nah kemarin saya bongkar yang ini nih panel yang ini saya bongkar karena kan disini lumayan susah jadi harus dibongkar jalur kabelnya kesini oke terus sebentar nah sampai sini dia masuknya sini nih kesini kesini kabelnya terus saya masukin ke karet sini nih nah ini bagian paling tersulit nih untuk ngelepas karet kayak gini jadi nanti dia lepas dulu karet ininya masukin satu persatu kesini masuk kesini dan pasang disini jadi dia lebih rapi saya dibantu sama temen nanti videonya di akhir video ya cara pemasangannya lebih lanjutnya kayak seperti apa ya sebelum masuk ke pemasangan kabel-kabelnya perlu diperhatikan untuk pemasangan kabel ke screennya seperti berikut nah nanti kita disertakan dalam pembelian ini kabel seperti ini nah yang merah ini warna DCC yang hitam ini untuk ground dan yang warna kuning ini untuk ACC dan jangan lupa juga nanti teman-teman bisa beli jumper screennya dulu karena dalam penjualan itu gak disertakan jadi kita harus beli jumper screen terpisah nah untuk tipenya kemarin saya yang mikro ya atau bisa tanya ke penjual ininya saja saya sih beli di Shopee kalau saya sih kemarin bilang untuk pelos dan ternyata diarahkan untuk yang ambil yang versi mikro untuk jumper screennya dan berikut pemasangan kabel di screen mobilnya nah terlihat disini ada tanda panah kuning atau warna biru yang paling bawah ini untuk ACC dan tanda panah warna merah yang mengarah ke warna biru paling atas ini untuk DCC dan untuk kabel groundnya sendiri bisa ditempatkan di bodi mobil yang terdekat atau bisa dilihat di awal-awal video saya sudah tunjukkan posisi saya meletakkan kabel groundnya tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi video pemasangan kabel-kabelnya selamat menikmati 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 ya ini dia hasil pemasangannya sudah terpasang ini untuk bagian kamera depan terus bagian belakangnya sebelah sana oke kita lihat dulu untuk hasil videonya teman-teman nanti bisa lihat di video berikutnya Atau bisa cek di deskripsi ya Di kolom deskripsi Nanti saya sertakan link video hasil rekamannya Baik rekaman siang ataupun malam hari Nah ini untuk bagian kamera belakangnya Itu bagian kamera bagian depannya Oke untuk hasilnya teman-teman bisa cek link di deskripsi ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Like dan komen Terus di share ke sosial media lainnya Terima kasih